Selamat siang, siang ini saya dengan Pak Katimo, koordinator BPP Pugung yang didampe oleh karantina. Mungkin Bapak bisa ceritakan. BPP Pugung ini berdiri tahun 2007. Kondisi saat ini BPP Pugung adalah seperti ini, sudah perlu direhab. Kemudian fasilitas-fasilitas lain tentunya untuk mengikuti posnatan ini perlu ada ditambah. Kami hanya punya komputer, satu buah itu pun dipakai bergantian oleh kawan-kawan penyuluh. Terima kasih Pak Katimo, jadi inilah semangat penyuluh yang sudah melaporkan kita di Tanggal Musil. Inilah yang perlu kita dukung menjadi BPP Pugung di Pertanian. Jadi Pertanian Maju Model. Terima kasih Pak. Siang. Siang ini saya di BPP Pugung bersama Bapak Andy, Kepala UPP Pertanian dan Tanaman Pahari Kultura Pugung. Bapak ingin bercerita, saya ingin tahu kita potensi pertanian atau perkebunan bahkan pertanian yang ada di Kekamatan Pugung ini yang bisa dikembangkan, yang bisa dikasilitasasi oleh BPP. Potensi yang sebenarnya yang paling banyak di daerah kebunan adalah perkebunan. Perkebunan ini terdiri dari tanaman kopi, coklat atau kakao, kemudian ada lada. Itu sebenarnya kalau itu dikembangkan, kemudian dibantu dengan ditunjang dengan dana-dana yang memadai, ya seolah bisa diekspor yang begitu. Mungkin Bapak bisa cerita peran BPP untuk lebih meningkatkan produk kakao, Pak. Kendala di tanaman kakao ini kalau yang sudah kita ketahui, sementara ini masih di masyarakatnya, dari petaninya. Karena petani kita ini masih berorientasi dengan masa lalu. Jadi dia belum punya minat untuk meningkatkan produksinya seperti apa. Sesuai dengan apa kata Bapaknya dululah, gitu ya. Mungkin bisa ada peran BPP di situ, Pak? Kalau BPP selama ini kita hanya mengadakan penyembuhan. Namanya BPP, kita mengadakan penyembuhan per kelompok tani. Kita arahkan mereka untuk menggunakan teknologi. Kita membuat, kita membuat, apa namanya, buku kompos. Itu sudah pernah kita lakukan. Berarti dengan pertanyaan, BPP siap untuk mendukung ya, Pak ya? Mendukung agar petani bisa lebih berdaya, Pak. Ya, siap. Jadi lebih meningkatkan produksi, kemudian bisa menembus pasar ekspor. Sobat tani, jadi mungkin ke depan kita akan lebih berjuang untuk demi Indonesia. Pertanian maju modern. Evet, memang. selamat menikmati